Mas Hafif suamiku, Almeyra Perkataan Hafif lalu tidak main-main kepada Almeyra Untuk membawa pernikahan mereka sah secara agama Bahkan di luar dari prediksi keluarga Yang berniat mengikutkan pernikahan dengan adik perempuan Hafif Rencananya akad nikah akan dikelar dua minggu lagi Dan ternyata lelaki itu tidak sabar Ia lebih cepat mengurus berkas pernikahan bersama sang istri Saat ini mereka sudah memegang dua buku yang bertuliskan suami istri Hafif mengontai senyum lebar kepada perempuan yang di sebelahnya Kebaya putih yang jauh dari kesan mewah Sebab pernikahan secara negara mereka tidak melipatkan banyak pihak Hanya keluarga inti saja Orang tua Almeyra juga orang tua dari Hafif Juga beberapa saksi yang dihadirkan Untuk menjadi pelengkap dan persyaratan Dari sahnya pernikahan mereka pagi ini Alhamdulillah Al kita sudah sah jadi pasangan suami istri secara agama dan negara Ujar Hafif dengan nada riang Almeyra terkekeh Mengusap wajah Hafif penuh cinta Tapi lebih berkesan saat pernikahan seagama lalu deh mas Beda dong Kamu lalu gak ada di sebelah mas Lagi nangis di kamar kan Hafif mengusili sang istri Almeyra melayangkan jubitan kecil pada pinggang sang suami Setelahnya kamu langsung romantis kok Aku masih ingat jelas Mas Hafif pasangkan cincin berlian sebagai mas kawin Dan anehnya kamu bisa ngeh bakal nikahi aku Sampai beli berlian dulu Hahaha Tapi memang waktu itu seperti bisikan untuk beli aja berliannya Soal perempuan nanti Allah yang atur Mas juga gak tau Fungsi berlian itu kapan dibakai Ngomong ke Umi untuk dicarikan berlian yang paling bagus Dan kamu tau gak Al Pas Umi tanya ukuran jari apa Mas langsung memperkirakan ukuran jari kamu Serius mas Almeyra kaget mendengar penuturan lelaki yang ada di sebelah Iya al ini serius Hafif menganggukkan kepala beberapa kali Bahkan Umi sampai heran Kok bisa banget gitu dengan inisiatifnya membeli berlian Paginya mas langsung akat nikah Ternyata hadiah dari Allah luar biasa indah mas Walaupun dramanya gak main-main Allah baik banget ke mas Hafif Ujar Almeyra sembari menggandeng lengan Hafif begitu erat Dan Allah juga baik ke aku Karena sudah memberikan kamu sebagai lelaki yang siap pasang badan Semua sudah ada rancangan Allah Dan katanya jodoh itu tergantung dengan ikhtiar kita sebagai manusia Tapi harus diingat Kalau Allah mengatakan tidak takdir ya belum bisa terlaksana Mereka berdua asik terlibat obrolan yang cukup menarik Tanpa memperdulikan orang tua masing-masing di ruangan Yang memperhatikan mereka dari kejauhan Nah sekarang kan sudah jadi pasangan suami istri yang sas sejarah agama dan negara Kalian harus punya tiang yang kokoh Untuk menjadi pasangan suami istri Agar menjadi pernikahan sakina Pesan Ergam kepada anak dan menantu Papa doakan semoga pernikahan kalian kekau sampai jana Hanya maut yang memisahkan kalian berdua Semoga kalian berdua juga diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai ombak dari pernikahan itu sendiri Almeyra dan Hafif pun menyelami orang tua mereka setelah mendengar nasihat Ergam Terima kasih pak atas doanya Semoga apa yang papa doakan kepada kami Berbalik baik untuk pernikahan papa bersama Umi Saud Almeyra sembari mencium pipi papanya penuh kasih sayang Makasih sudah memahami al dan menerima mas Hafif sebagai menantu bagi papa Erka menyimpulkan senyum manis kepada sang anak Dengan wajah yang sebenarnya masih tersirat kesedihan begitu dalam Hanya saja mampu ditutupi dengan keadaan yang sudah menjadi takdir Harusnya papa yang menyampaikan permintaan maaf itu kepada kamu Al Kamu gak salah apa-apa Papa yang terlalu gegabah mempercayakanmu pada lelaki yang seperti masalah lumuh itu Pelukan Almeyra semakin mengerat pada tubuh Ergam Almeyra sudah lupakan Atar Papa juga harus bisa ya Ucarnya lirih Galeri lantai 2 sudah direnovasi oleh Hafif melalui tukang beberapa hari lalu Bahkan sudah bisa ia tempati bersama sang istri Ruangan yang penuh dengan sekat di mana-mana Ada mini dapur, ruang TV, dan juga kamar Tentu saja ini adalah inisiatif Hafif Menjadikan galeri serba fungsi agar tidak menyulitkan Almeyra ketika mereka memutuskan untuk hidup satu atap Lelaki itu meringis mendapati reaksi Almeyra di ruang TV Hafif baru saja meletakkan beberapa koper milik sang istri di ruang tengah Kenapa Al kaget ya ruangan ini terlalu sempit? Tanyanya yang tidak enak hati Perempuan itu membalas dengan senyuman manis Tidak menggelengkan kepala sama sekali Pertanda bahwa pertanyaan Hafif sudah menjadi jawaban Maaf ya mas belum mampu membawa kamu ke rumah yang lebih mewah Untuk sementara waktu kita tinggal di galeri ini dulu sambil menunggu tabungan mas cukup untuk membeli rumah idaman kamu Mas tahu banget ini gak mudah Karena sebelumnya kamu terbiasa di rumah yang tergolong sangat luas Almeyra menarik koper Tubuhnya benar-benar masuk ke dalam ruangan Aku gak terlalu memusingkan Kita harus tinggal di mana Aku pernah sampaikan ke kamu Kita belajar mandiri berdua Gimanapun keadaannya dihadapi aja Hanya saja kalau ada tamu penting gimana ketepungnya Kalau ada tamu kita terimanya di lantai bawah aja Al Dekat ruang tunggu galeri Waduh gak masalah Almeyra meyakinkan kembali jawaban Hafif barusan Gak jadi masalah dong Al Kan lantai dua khusus untuk kita sebagai pasangan suami istri Kalau tamu memang mau ketemu sama kamu ataupun mas Mereka bisa bincang-bincang di lantai bawah Ada sofa yang cukup panjang Bisa menampung tamu lebih dari satu Almeyra menganggukkan kepala Setelah mendengar sahutan Hafif yang memuaskan lelaki itu sendiri Mereka pun pindah ke ruang kamar Ia kembali mematung di depan pintu Ketika melihat kamar yang hanya diisi ranjang dan satu lemari Setelah itu tidak ada ruang untuk Almeyra meletakkan meja kerja Ataupun berinisiatif mendekor ruangan yang menjadi tempat mereka beristirahat Hafif merasakan ada tatapan berat hati dari manik sang istri Namun ia berusaha untuk terlihat jauh lebih tenang ketimbang Almeyra Mata mereka sempat beradu pandang cukup lama Sampai akhirnya Almeyra yang menggaruk kepala karena bingung sendiri Yakin mas kita tidur di kamar seperti ini Meskipun sempit masih ada akses untuk kita berlalu lalang kok Al Kamar mandinya di luar kamar itu ya? Iya kamar mandinya hanya ada satu Jadi kita pakai kamar mandi di luar Mas gak sering ke kamar mandi kok Jadi kamu akses bebas bolak-balik kamar mandi Ruangan ini hanya ada kita berdua Almeyra menudukkan diri di tepi ranjang Dengan tatapan yang masih berat sekali Sebab kamar yang berada di rumah orang tuanya benar-benar luas Bahkan untuk bergerak pun ia masih memiliki ruang tersendiri Jauh berbanding terbalik dengan tempat yang akan ia pakai Untuk beristirahat ketika malam hari bersama sang suami Dr. Almeyra Almeyra sedang ditemui oleh Zia di rumah sakit Ketika jam istirahat telah tiba Sang sahabat meminta waktu luang Almeyra untuk menikmati makan siang bersama Tentunya menjadi kesempatan bagi Almeyra untuk bercerita banyak hal Ya setelah mereka memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing Tentunya keduanya memiliki kesibukan yang tidak bisa dielak lagi Entah itu perihal suami ataupun hal-hal rumah tangga yang berbeda Gue dengar dari mertualo udah pindah ke galeri ya Zia membuka perbincangan dengan perempuan yang sedang mengaduk nasi padang di piring Almeyra memandang Zia sebentar Lalu kembali fokus dengan aktivitasnya Iya Zia baru banget pindah ke galeri Ikut Mas Hafif Gimana sama rumah baru kalian berdua Sebenarnya bukan rumah sih sih Karena itu kan ruko lantai dua Yang Mas Hafif modifikasi jadi tempat tinggal kita Gak begitu jadi masalah Aku aja yang belum terbiasa dengan keadaan galeri Ternyata gak gampang sih meninggalkan rumah yang biasa aku tempati Aku sampai gak bisa tidur tadi malam Selain beda nuansa kayaknya gak cocok sama aku juga Gak cocok gimana Tanya Zia ingin tahu Aku gak terbiasa dengan ukuran kamar kecil dan sempit Jadi kayak gerah Terus Mas Hafif gak pasang AC Kamar kami hanya ada kipas angin Rasanya aku kembung deh Tadi pagi bolak-balik kamar mandi sejak jam 3 pagi Minta aja dipasangkan AC ke Mas Hafif dong Al Aku sungkan banget ngomong ke dia Takut tersinggung atau gimana Zia berdejak mendengar sautan Almira barusan Yaudah nanti gue aja yang ngomong ke Mas Hafif Tapi gak apa-apa sih kalau kamu yang ngomong Ya gak apa-apa lah memangnya kenapa Lagian kalau mengharapkan lo yang minta duluan 20 tahun kemudian baru Mas Hafif tahu istrinya butuh AC Almira terkekeh Menikmati makan siap bersama Zia dengan tenang Aku mau tanya lagi deh sama kamu sih Tentang apa? Mas Hafif Bukan Sebenarnya lebih ke ex aku yang gak jadi nikah itu Atar Mata Zia menatap Almira sebentar Ya sih Jujur aja aku agak risih dan terganggu Beberapa waktu lalu aku melihat istrinya Atar Si Aisyah datang ke galeri Dan menemui Mas Hafif Dari jauh aku lihat mereka kok dekat banget ya Kamu pernah tahu gak hubungan mereka sebenarnya itu seperti apa? Mereka ini maksudnya Hafif Aisyah dan Atar gitu Iya sih Aku gak tahu siapa aja teman dekat Mas Hafif Tentang Atar pun taunya pas lo cerita Mas Hafif gak pernah cerita sampai sejauh itu Dia ngomong apa tujuan Aisyah datang ke galeri Yah ngomong apa adanya Semuanya disampaikan oleh Mas Hafif Tapi kan tetap aja kalau sampai Aisyah tahu alamat usahanya suamiku Berarti perempuan itu memiliki hubungan yang baik dengan Mas Hafif Dan katanya Mas Mereka gak ada kedekatan apapun Atar yang selalu bawa nama Mas Hafif ke Aisyah Aneh gak sih menurut kamu Atar menceritakan lelaki lain ke pasangannya sendiri Dia membenarkan peraduka Almeyra barusan Setahu gue sih suami lo memang gak pernah dekat dengan perempuan bernama Aisyah itu Setahu gue ya Ini hanya setahunya gue aja sebagai sepupu Gak tahu kalau di belakang gimana Lo mau cerita tentang itu? Ya sih Kalau misalnya lo punya waktu buat bantu aku Gak salah kan aku harus tahu Seperti apa sebenarnya hubungan antara Mas Hafif dan Aisyah Sebelumnya dia memilihku sebagai istri Apakah pure mereka hanya kenal sebatas nama aja atau gimana? Tapi lo gak lagi meragukan suami sendiri kan Al? Almeyra tertawa kecil Menyuap nasi ke dalam mulut Aku hanya ingin tahu aja Biar rasa penasaran aku tuntas sih Oke deh nanti gue coba cari informasi mengenai hubungan Mas Hafif dengan Aisyah Makasih banget sih Aku selalu repotin ya Enggak Al It's oke banget kok Selain pekerjaan gue sebagai dokter Juga punya bakat jadi seorang detektif Suami gue harus beruntung sih Keduanya mengontai tawa pelan Lalu fokus menikmati makan siang tanpa terdengar pembicaraan kembali Mobil milik Almeyra masuk ke garasi rumah milik kedua orang tuanya Ia sudah menyampaikan kepada Hafif jika sore ini setelah dinas dari rumah sakit Ia minta izin untuk pulang ke rumah papanya guna mengambil beberapa perlengkapan lain yang masih tertinggal Namun lelaki yang masih duduk di tempat kerja Berusaha mencari jawaban dari keizinan Almeyra pulang ke rumah orang tuanya Hafif tahu tidak ada satupun barang-barang yang tertinggal milik Almeyra Ada pun itu bukan barang yang sangat ia sukai Dan Almeyra sendiri yang mengatakan bahwa barang yang ditinggal tidak perlu dibawa ke galeri Hafif menyadari bahwa sebenarnya Almeyra tidak betah tinggal di galeri Yang memang ruangannya benar-benar sempit Bagi Almeyra terasa sulit untuk bisa bernafas lega Perempuan sekelas Almeyra yang sebelumnya hidup dengan keadaan keluarga benar-benar mempuni Tentu akan kaget mendapat perubahan yang signifikan Lelaki itu menopang daku dengan tangannya Sembari membaca ulang pesan Almeyra yang dikirim 30 menit lalu Assalamualaikum mas Aku izin pulang ke rumah orang tua setelah jam dinas selesai di rumah sakit Jangan lupa istirahat dan makan malam mas Love you Dari pesan itu saja menyiratkan betapa jelasnya bahwa malam ini Almeyra tidak menginap di galeri Perempuan itu akan bermalam di rumah orang tuanya Sudah pasti Hafif mengizinkan Namun ada rasa bersalah yang masuk ke dalam jiwa Bahwa ia belum mampu memenuhi harapan yang Almeyra inginkan dengan pernikahan mereka berdua Termasuk tempat tinggal yang saat ini menjadi akses bernamu untuk beberapa tahun ke depan Sampai panggilan masuk dari Zia menyadarkan Lamunala lagi di tempat kerjanya Dan Hafif langsung mengangkat panggilan tersebut Ih mas Hafif dari tadi aku telepon dan baru sekarang diangkat Kebangetan banget sih Zia mengomeli sepupunya setelah angka panggilan terus berjalan Maaf sih baru sadar kalau ada panggilan dari kamu Ada apa? Al udah pulang belum mas? Tanyanya langsung Udah tapi lagi gak di galeri Izin ke rumah orang tuanya Oh Bibir perempuan di seberang sana mengkerucut Eh mas aku sampaikan sesuatu tentang istri kamu gak apa-apa kan? Almeyra Iyalah Almeyra istri mas Terus siapa lagi? Memangnya ada berapa sih istri di dalam hidup kamu? Gak gitu sih Yaudah gimana? Mas itu galeri lantai 2 gak pake AC ya? Enggak tapi ada kipas angin Kenapa? Kok kenapa sih? Sejarah kan Al gak terbiasa dengan kipas angin Tadi siang pas kami ketemu Dia mengeluh kembung Sepertinya dia memang gak cocok kalau tidur pake kipas angin Mas pasang AC lah Kan gak mahal-mahal banget Maksud aku biar Al juga betah tinggal di galeri sana Gak gampang loh adaptasi ke tempat baru Yang notabene dia sudah terbiasa di kediaman orang tuanya kan? Hafif langsung mematung mendengar perkataan sia Bahkan ia sampai tidak peka dengan apa yang istrinya rasakan Aku ngomong kayak gini bukan karena aku ikut campur loh mas Aku merasa bahwa ini tuh penting banget walaupun hal sepele Namanya suami istri itu kan harus peka satu sama lain Biar gak ada kesalahpahaman dan membuat komunikasi kalian berdua buruk Maaf banget loh kalau kesannya aku jadi ikut campur Hafif tertawa kecil Tidak mempermasalahkan pesan sia barusan Justru makasih banget sih Kamu udah mengingatkan mas untuk hal sekecil itu Dan ternyata berpengaruh besar diantara hubungan mas dengan Al Yaudah besok mas pasang AC di lantai dua Oke mas aku hanya mau ngomong itu aja sih Yaudah ya aku lagi sibuk banget Sip sih Panggilan selesai Hafif langsung mencari kontak sang istri Untuk melakukan panggilan kepada Almira Yang sekarang berada di kediaman orang tuanya Ia harus meminta maaf untuk hal sepele Namun ternyata sangat berpengaruh pada diri Almira Se định berada di lama Ia harus meminta maaf untuk hal sepele Namun ternyata sangat berpengaruh dengan Ia harus meminta maaf untuk hal sepele Namun ternyata sangat berpengaruh dengan Ia harus meminta maaf untuk hal sepele